Ya Pemirsa Upam Minimum Kabupaten atau UMK untuk Kabupaten Tanjung Jepung Barat kembali naik pada tahun 2024 mendatang. Yang mana UMK Kabupaten dari hasil yang ditetapkan pihak di Snaker Tanjung Jepung Barat naik menjadi Rp3.126.381, dari sebelumnya Rp3.2284,08. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabupaten Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Snaker Tanjung Barat, Sainal Parmi. Upah Minimum Kabupaten atau UMK untuk Kabupaten Tanjung Jepung Barat kembali naik pada tahun 2024 mendatang. Yang mana UMK Kabupaten dari hasil yang ditetapkan pihak di Snaker Tanjung Jepung Barat naik menjadi Rp3.126.381. Kenaikan UMK Kabupaten Tanjung Jepung Barat ini sesuai pengajuan maupun persetujuan bersama, dan sesuai keputusan Gubernur Jampi nomor 1026 garing cap.gub garing di Snaker Trans strip 3.3 garing 2023 tentang penetapan upah minimum Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun 2024. Kabupaten Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Snaker Tanjung Barat, Sainal Parmi mengatakan, UMK Kabupaten Tanjung Jepung Barat mengalami kenaikan sebesar Rp76.000 dari tahun 2023 ini. Dengan demikian, ia meminta pihak perusahaan segera menerapkan, dan jika ada perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan UMK tersebut, maka akan dikenakan sanksi. UMK kita sekarang seluruhnya Rp3.126.000. Nah, itu sudah termasuk kenaikan dari profesi yang diusulkan oleh PK Panja Sikad Bungguk se-Rofsi Jambi. Total seluruhnya Rp50.000 setiap keupatnya. Awalnya kita mengusulkan dari sini Rp3.076.000. Jadi naik Rp50.000 berdasarkan hasil keputusan Bapak Gubernur dan Sikad Bungguk yang ada di profesi Jambi. Berarti hitungannya naik berapa bang kita bang? Kalau kita sendiri naiknya sekitar 60% di luar dari Rp50.000 yang diusulkan oleh Sikad Bungguk se-Rofsi Jambi. Dengan itu atau SK dari Rp50.000 sudah kita sampaikan kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Jambung Barat. Artinya UMK Tanja Barat lebih besar sedikit dibandingkan dengan keputusan. Kenaikan UMK Kabupaten Tanjung Jambung Barat ini diakini akan mendukung daya peli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanja Barat. Terima kasih.